Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Ab disini di channel Aprilia Liko Nah, di segmen kali ini, di segmen review-merview Saya kedatangan suatu casing lagi Casing terbaru dari Aerocool, tipenya adalah Aerocool Prism Aerocool Prism Kita lihat disini penampakannya elegan sekali ya Dan di depannya ini sudah transparan Pasti banyak yang cari casing yang depannya transparan ya Sehingga bisa menampakkan kecantikan dari fan-fannya gitu ya Nah, casing ini sendiri dibekali atau sudah termasuk 4 buah fan ARGB guys Bukan fan ARGB biasa ya, tapi ARGB Nggak afdol kalau nggak dihidupkan ya bro Maaf guys, jumper-nya tercabut RGB dong, sinkron dong Lihatlah pemirsa antara fan ini Dengan power supply, dengan lampu temploknya Itu semuanya sinkron ya Lihatlah bro Nah, mungkin ada satu atau dua dari teman-teman yang bertanya ya Bagaimana cara mensinkronkan ARGB dari power supply Aerocool Mirage ini Ke commander atau ke motherboard gitu Caranya ditahan guys Tombol RGB di belakangnya itu ditahan beberapa detik Nah, itu akan sinkron nanti dengan commander maupun motherboard yang dicolokinnya gitu ya Sekarang, mari kita bahas lebih dalam lagi Let's go Kita mulai dari dimensi Case ini berukuran lebar 21,6 Panjang 40 dan tinggi 47,7 cm Nggak gede-gede amat bro Pas ya Material utamanya sendiri adalah baja SPCC ketebalan 0,5 mm Di samping depan ada tempered glass 4 mm Bagian panel depan adalah kombinasi plastik ABS Mesh metal dan akrilik bening Kaki-kakinya juga kokoh dan tentunya diberi pad agar makin stabil dan tidak menggodes meja Di sini kita bisa lihat desain panel depan yang gagah gitu ya Tegas gitu bro Dan menampilkan persona fan yang terpasang Ampan ya Dan diimbangi juga dengan airflow intake yang bagus pastinya Di depan sendiri bisa kita pasang 3 buah fan 12 cm Atau 2 buah fan 14 cm Daya tampung radiator di depan sampai 360 mm Dan uniknya di sini panel depan sudah termasuk dust filter bro Wah Dust filter di posisi depan sebenarnya yang paling penting ya Biar PC nggak cepat kotor Beralih ke bagian atas Yang mana di sini bisa dipasang 2 fan 12 atau 14 cm Kemudian ada tombol-tombol indikator dan port-port front panel Dalam keadaan default pabrik Tombol reset dikonek ke hub fan ya guys Untuk mengatur pola RGB Lanjut ke belakang Support 1 fan 12 cm Dan di bawah fan terlihat 7 baris expansion slot Sebagaimana case ATX pada umumnya Lalu bonus 2 expansion slot vertical ya Ini membantu pemasangan GPU secara vertikal Tanpa bracket tambahan Lalu maju sedikit ke depan Kita bisa lihat di sini cover power supply Atau PSU shroudnya bergaya net Apa ini berlubang-lubang Free flow Apa itu istilahnya Tapi yang penting Kalau dibikin seperti ini Hard disk dan power supply Bakalan lebih adem karena tidak pengap ya Hebatnya lagi di atas cover power supply ini Juga bisa dipasang 2 fan 12 cm Beralih ke daya tampung Case ini bisa memuat Mobo ATX, MATX, dan ITX Cooler tower yang bisa masuk Maksimal 16 cm Dan panjang VGA maksimal Tanpa radiator di depan Adalah 34 cm Lalu di bagian atas Terlihat space yang cukup lebar Dimana ini sangat membantu Jika ingin memasang AIO Atau radiator di bagian atas Lanjut pada samping belakang Space kabel manajemen ya Sangat luas Dengan gap atau rongga selebar 2 cm lebih Kemudian terlihat disini Ada semacam jepitan Dan saluran untuk kabel-kabel utama power supply Di bagian ini terdapat 2 drive bay Untuk SSD 2,5 inci bro Tapi yang difasilitasi Fasilitasi cuma 1 ya Jika ingin memasang 1 SSD lagi Bisa dilekatkan di bracket bagian bawah case Tanpa SSD Bracket ini bisa menampung 2 buah HDD 3,5 inci Dan posisinya bisa disesuaikan Untuk memudahkan pemasangan radiator 360 mm Di bagian depan Sekarang saatnya bahas RGB-annya bro Jadi case ini sudah dilengkapi 4 fan ARGB 12 cm Yang RGB-nya kelihatan dari bagian depan Maupun belakang fan bro Jadi nanti kalau misal fan depan ini Dipindah ke cover power supply Sebagai intake tambahan VGA ya Atau diposisikan di atas sebagai intake Maka RGB-annya tetap ngejreng bro Tetap kelihatan Keempat fan tadi Menggunakan konektor 6 pin Semuanya bersatu ke sebuah commander Atau hub ARGB Yang bisa sync ke motherboard Atau switch pola manual Menggunakan tombol reset switch Hebatnya lagi Commander bawaan ini Walaupun gak pake skin ya Tapi udah ada 2 port ARGB 3 pin Jadi kalau teman-teman menambah fan Atau RGB-an lain Yang menggunakan konektor 3 pin Itu semua bisa konek, sinkron, dan satu alur Dengan semua fan bawaan tadi Luar biasa kan bro Ibarat rumah ini udah termasuk rumah mewah Yang lengkap dengan perabot-perabotannya sekaligus ya Lalu berapa harga rumah dari Aerocool ini? Di marketplace terpantau 900 juta saja bro Jadi ini bener-bener rumah mewah Yang gak kemahalan Baiklah teman-teman Itulah dia tadi spesifikasi dan penjelasannya ya Dari casing Aerocool Prism ini Bagaimana pendapatnya? Worth it sekali bukan? Tampan sekali bukan? Walaupun berwarna pink disini Jadi yang belum punya casing Atau mau upgrade casing Ke yang lebih lega, lebih plong, lebih tampan Aerocool Prism ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman ya Link beli di deskripsi pastinya Oke teman-teman Saya rasa itu saja Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!